Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar di Lur KB Yuk ikuti perjalanan saya Menengok langsung Pembangunan jalan tol Jogja, Sulu Tepatnya di Kalasan Tepatnya di daerah Temanggal Kaladiroja dan sekitarnya Lur Kita akan melihat langsung Titik rencana Simpang Susun Yang ternyata Lur Membutuhkan lahan yang cukup Luas sekali Lur Bahkan bisa mencapai Ya mungkin berhektar-hektar Lur Supaya tidak penasaran Yuk ikuti saja Lur perjalanan saya Intro Ya hamparan luas ini Lur Ini bukan apa-apa Tapi inilah rencana Akan dibangunnya Simpang Susun Kalasan Tol Jogja, Sulu Lur Ini baru sisi utara Sebelah utara Selokan Mataram Yang merupakan titik tengah Pembangunan tol Jogja, Sulu Khususnya di daerah Kalasan Ini yang sudah saya ambil Gambarnya ini Saya mengambil lewat drone Lur Supaya nampak luas Panjangannya Ini baru sisi utara Dan ini pun baru Sebagian belum seluruhnya Lur Ini gambaran sekilas Rencana Simpang Susun Tol Jogja, Sulu Di daerah Kalasan Tepatnya di daerah Purwomartani Tepatnya lagi di daerah Temanggal Kadirojo Dan sekitarnya Lur Bisa dibayangkan Seluas ini Dari Ini baru sisi utara Itu yang nampak di sebelah Jauh sana Itu sisi timur Lur Ini kita sedang menghadap Ke arah selatan Kita nanti akan melihat Batas tengahnya Kita belum bisa melihat Batas atau wilayah Atau area sisi selatan Lur Karena memang belum dikerjakan Sama sekali Ya ini saya ada di sisi Masih di sisi utara Tapi sudah mendekati Area Perbatasan Titik tengah Tol Ya ini saya putar lagi Ini kembali ke Arah area utara Selokan Seluas itu Dulur-dulur Yang nanti akan Terdampak Area Pembangunan Simpang Susun Ini saya coba Nah saya putar Seperti ini Lur Ini baru sisi utara Lur Sekali lagi Ini baru sisi utara Selokan Rencananya Nanti Area yang dipakai Untuk Simpang Susun Ini Sampai Selatan Selokan Dan kemarin Saya coba Lihat patoknya Dari selokan Itu Ke arah Selatan Itu masih Sekitar 500 meter Lur Area kurang lebih Setengah kilo Bisa dibayangkan Berarti Panjangnya Saja Mencapai Kurang lebih Satu kilo Berarti Cukup Luas Juga Lur Tulur Tulur Ini yang Nampak Lapang Seperti Sudah Tidak ada Apa namanya Tumbuhan Tanaman Tanaman Ini Ini adalah Sisi utara Lur Batasnya Itu yang Ada Alat berat Warna hijau Itu baru Titik tengahnya Di sana Nanti Di seberangnya Itu masih Sekitar 500an Lur Jaraknya 500an Meter lagi Ke sisi Selatan Dan itu Belum Terlihat Ada Pengerjaan Sama Sekali Alias Masih Berbentuk Sawah Lur Nah Seperti Ini Lur Ini Saya Tampilkan Lewat Drone Ini Cukup Luas Sekali Lur Ini Baris Setengahnya Sudah Seluas Ini Sampai Nanti Di Selokan Mataram Yang Disitu Nampak Ada Alat Berat Berwarna Hijau Baru Batas Tengah Ini Nanti Terkena Semua Mohon Maaf Karena Angin Kencang Jadi Pengambilan Drone Agak Sedikit Goyang Goyang Mohon Maaf Nah Itu Baru Sisi Utara Seluas Sisi Utara Sisi Selatan Belum Digarap Sama Sekali Kon Gen Iya ini drone coba Saya turunkan lor Kemudian ini saya ambil Dari sisi paling utara Menghadap ke titik tengah Itu ada Bego disana itu titik tengahnya Wah ini seperti ini Ini nanti kena semua ini Mungkin kalau Kandang ayam ini tidak kena Tapi sesebelahnya itu kena lor Jadi sangat luas Sekali ini saya Ambil Ya ini Sisi utara Sebelah barat Hampir mendekati perbatasan Kadiroja 2 Ya kalau melihat Area yang begitu luas Untuk pembangunan Simpang susun ini lor Bisa dipastikan nanti Kalau sudah jadi Akan sangat bagus sekali lor Mungkin kalau bisa dilihat dari atas Menggunakan drone gitu Kalau nanti sudah jadi lor Bisa jadi sangat bagus sekali lor Ya mungkin suatu saat Tulur-tulur Kalau ini sudah mulai dibangun Saya akan terus Saya akan terus Infokan update video terbaru Untuk saya Informasikan ke tulur-tulur semua Supaya nanti mengetahui Perkembangan Progres Dari Pembangunan Tol Jogja Solo Khususnya Dalam Pembangunan Simpang susun Di daerah Purwomartani Kalasan ini lor Iya ini saya akan Coba mendekati Titik tengahnya lor Ini saya menuju Ke selokan Mataram Dari sisi Sebelah utara Tadi Sambil memantau Area sekitar Yang sudah Hampir diratakan Sudah ditata Dulu disini banyak Bangunan Ini rumah-rumah Sudah direbohkan lor Sudah Tidak berbekas Sama sekali Juga disini dulu Banyak pohon-pohon Karena saya Mohon maaf Saya juga orang sini lor Jadi saya tahu Persis kondisinya Jadi disini dulu Banyak pohon Dan ternyata Sekarang sudah rata Sudah Tidak lagi Berbentuk persawaan Hanya sebagian kecil saja Ya sekali lagi Dulur-dulur ini yang saya videokan Adalah titik Rencana pembangunan Simpang Susun Daerah Galasan Dan ini baru Area sisi utara Ya karena Batas tengahnya Nanti di Selokan Mataram Disitu ada Bego berwarna hijau Itu titik tengahnya Sementara Di seberang Sebelahnya Atau di seberangnya Itu Itu sisi selatan Dan Belum ada Tanda-tanda Ada pengerjaan Nanti dulur-dulur Kalau nanti sudah ada Pengerjaan Saya akan terus update Saya infokan ke dulur-dulur Semuanya Sehingga nanti Dulur-dulur bisa mengikuti Perkembangan Pembangunan Simpang Susun Tel Jogja Solo Wisusnya Di daerah Purwomartani Kalasan Sleman Jogjakarta Ya dulur-dulur Terima kasih Sudah nonton Video saya ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk dulur-dulur semuanya Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Like, komen, share Dan juga Subscribe Agar channel ini Terus berkembang Dan bisa berbagi Manfaat Untuk kita semuanya Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax